Assalamualaikum, salam seap bro saya akan membahas kembali FB5139 otomatis step up down kali ini saya akan membahas skematiknya dan sepintas cara kerjanya karena saya sendiri cara kerja pastinya tidak menguasai jadi bukan saya tidak ingin memberitahu tapi saya sendiri kurang menguasai jadi tidak saya terangkan saya akan memberi skematiknya saja dan cara mengukur bila terjadi masalah oke contohnya ini salah satunya yang paling penting ini di pin 5 FB5139 ini ICnya terlihat bro ICnya karena ini terlalu kecil saya solder di transistornya nanti akan saya tunjukkan kebetulan saya dapat skematik PCBnya gambar PCBnya nanti akan saya tunjukkan oke akan saya tes dahulu oke bro ini yang menurut saya yang paling penting apakah ada sinyalnya kemudian kalian hanya dapat bisa mengukur meter yang dapat mengukur frekuensi seperti ini Zotek ZT102 multimeter ini juga tidak bisa oke saya coba saja ini negatifnya kemudian ini di frekuensi sudah kalian perhatikan arusnya terbaca frekuensinya ya frekuensi modul ini 186 kHz paham ya bro jadi ini harus ada sinyal di pin 5 FB5139 oke untuk yang lainnya nanti saja saya terangkan di skematiknya oke bro ini data sheetnya FB5139 booster convert control IC adresnya ada pada deskripsi bila kalian mau lihat saya coba ke bawah kalian perhatikan yang paling suka saya bila ada short circuit jadi sudah aman bila kita untuk mencoba seperti ini oke kita lihat rangkaian ini rangkaian skematik dalamnya kemudian kita lihat saja dasar rangkaiannya kemudian untuk kontrol ini juga akan saya buat nanti di video berikutnya saja ya ini rangkaian dasarnya kalian perhatikan dan ini belum ada di PCB yang ada di pasaran oke kita lihat di PCBnya PCBnya seperti ini ini sudah saya cek bro persis sama jadi ini ICnya FB5139 ini LM358 kemudian ini MOSFETnya ini dioda dan ini transistor bisa kalian copy saja kemudian kita lihat rangkaiannya rangkaiannya sudah saya gambar juga gara-gara saya mendapat PCBnya rangkaiannya seperti ini saya gambar mudah-mudahan benar kalian lihat komponennya juga sudah saya tulis ini IC regulator semacam 7805 walaupun tipenya lain ini persis dengan 7805 kalian lihat ini untuk pengatur CC atau arus dengan resistansi 1 kg dan ini potensiometer tegangan oh ini masih ada yang kurang ini nilainya 50 kg kemudian ini untuk indikator charger dan ini indikator full charger sedangkan ini indikator CC oh ya satu lagi kalian perhatikan ini R-SAN untuk mengukur arus jadi output negatifnya tidak sama dengan negatif input harus liwat R-SAN dahulu ini oke bro yang lainnya di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati